Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai teman-teman semuanya Masya Allah apa kabarnya nih Udah hampir 1 tahun aku gak pernah upload di Youtube Dan aku kangen banget Dan untuk tema kali ini aku berbeda dengan tema yang sebelumnya aku pernah upload Kalau dulu aku selalu bahas tentang keuangan, budgeting, dan segala macam minimalism Nah kalau kali ini aku mau ganti temanya tentang home decor, tentang home and living Karena memang setahun kebelakangan ini di Instagram aku juga Aku sudah membahas tentang home and living, home decor, dan segala macam tentang rumah tangga Nah untuk Youtube pun aku mengganti tema ya teman-teman Oke sebagai pembuka tema baru Karena memang ini kemarin kita habis lebaran ya teman-teman Idul Adha Jadi ini aku akan mengupload tentang keseruan kami kemarin Mengerayakan Hari Raya Idul Adha Ya kalau teman-teman sendiri gimana nih untuk Hari Raya Idul Adha-nya kemarin Oh ya by the way buat teman-teman Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Gimana nih kalau buat teman-teman kemarin Hari Raya Idul Adha-nya Teman-teman masak apa nih di rumah? Ya ini kalau aku Ini aku habis bubaran solat Idul Adha ya Nah ini aku solatnya itu di salah satu perumahan di kota Tangerang Dan solatnya yang aku suka ini solatnya di jalan gak di dalam masjid Karena memang sunahnya solatnya itu di lapangan atau di jalan ya bukan di dalam masjid Nah ini kami sudah pulang dari solat Hari Raya Idul Adha bertiga Ya karena memang kami disini ya perantauan jadi hanya bertiga Masya Allah Alhamdulillah bisa kumpul Dan ini Alhamdulillah udah sampai rumah Tuh anak aku happy banget dan dia beli balon Masya Allah Biasa ya anak-anak selalu aja ada bawaan kalau bisper Jadi karena tadi ada pedagang balon dan sebelum solat anak aku udah lihat Jadi udah minta tapi Masya Allah setelah aku kasih tau Aku bilangin dia bisa nahan dia gak rewel sampai selesai semua rangkaian solat Idul Adha Dan akhirnya setelah sudah selesai solat Kita belikan balon sebagai apresiasi kita Apresiasi kepada Kayla sudah bisa menahan diri Nah ini aku sama pak suami minum dulu karena memang kami masih puasa ya tadi saat solat gitu Karena memang disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu sampai selesai solat Idul Adha Dan ini meskipun ini Idul Adha Tapi aku dan pak suami memang membiasakan untuk saling maaf-maafan Sebenernya maaf-maafan itu gak cuma ketika lebaran aja ya Gak ketika Idul Fitri aja Gak ketika Idul Adha aja Tapi Alhamdulillah aku sama pak suami itu membiasakan setiap hari bisa meminta maaf Karena kita gak tau ya usia kita sampai mana gitu Nah setelah maaf-maafan ini waktunya kita makan opor Ya karena aku disini gak bisa masak ya teman-teman Jadi aku cuma bisa masak ketupat dan masak opor ayam aja Walaupun ini Idul Adha ya bukan Idul Fitri Biasanya kan kalau opor ayam itu lebih identik dengan Idul Fitri ya Nah kalau teman-teman gimana nih disana untuk perayaan hari raya Idul Adha Teman-teman masak apa nih? Apakah teman-teman masak opor juga kayak aku? Atau teman-teman nyate atau bikin steak dari sapi atau dari kambing? Hasil dari kurbannya teman-teman? Teman-teman boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Nah kalau aku ini karena memang berkurbannya itu di kampung halaman orang tua Jadi memang kita gak mengelola sapi atau kambing hasil kurban kita Tapi gak apa-apa masih ada opor ayam Oke teman-teman cukup sekian dulu ya konten pembuka tema aku hari ini Dan semoga teman-teman suka Dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb